Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman rpp channel sekarang saya akan ngasih tutorial untuk mengubah mengubah opening mobile Legends sesuai keinginan kita aplikasi yang perlu kita siapkan yaitu Zarchiver nah Zarchiver terus disini oh ya kalian bisa edit video atau logo yang anda ingin bikin di game master Oke kita siapkan Zarchiver kita pilih video yang mau kita pindahkan kita pilih video yang mau kita pindahkan ini misalkan ini videonya disini kita langsung saja ubah namanya menjadi splash mp4 Oke sebelum kita pindahkan kita cari dulu file Androidnya Android kita pilih data kita cari dulu mobile Legends Mobile Legends file Dragon 2001 aset audio Android kita pilih cari dulu kita cari dulu video aslinya video aslinya video aslinya ini sebaiknya kita pindahkan dulu supaya aman pindahkan ke folder terserah folder mana saja ya yang penting sama nih kita buat dulu folder baru file mobile Legends ini kalau kalau kita mau balikin ke opening semula Oke setelah itu kita balik lagi ke video tadi yang mau kita pindahkan gimana tadi kain master export ini kita pindahkan tahan lama-lama ya ditahan terus kita pot potong kita cari file lagi yang tadi kita cari file lagi yang tadi data mobile Legends file Dragon 2001 2000 apa itu Dragon 2017 aset terus kita cari audio Android nah disini kita tempel saja oke video tadi sudah kita tempel disini tinggal kita coba buka mobile Legends nya oke ternyata berhasil ya kita ubah videonya ini durasi videonya terserah kalian ya mau berapa menit cuma kalau saya boleh saran mending videonya pendek-pendek saja ini karena videonya aku bikin terlalu panjang dan lagunya takut kena copyright jadi suaranya aku kecilin ya kalau aku matikan aja suaranya takutnya kena copyright oke kita kembali lagi oke kita kembali kita buka lagi ya ini benar-benar oke kita kembali lagi ya ini benar-benar dari mobile Legends nya ya tampilan tadi kita lihat openingnya oke kan sudah berubah nanti openingnya ya ya namun suaranya saya matikan ya teman-teman ya takut kena copyright oke ternyata berhasil ya guys ya cukup sekian ya video kita kali ini dan teman tutorial berubah memudahkan opening mobile Legends jangan lupa untuk di like share dan subscribe oke see you next time and bye-bye guys see you next time